Halo Bre, setelah muncul berbagai bocoran, akhirnya Samsung Galaxy S23 Ultra resmi diperkenalkan secara global melalui gelaran acara Galaxy Unpack. Varian Samsung Galaxy S23 Ultra diposisikan sebagai model paling atas dari lini Galaxy S23 series. Dua model lain yang diluncurkan adalah Samsung Galaxy S23 regular, dan Samsung Galaxy S23 Plus. Sebagai model paling mumpuni, Samsung Galaxy S23 Ultra kini hadir dengan kamera utama beresolusi 200MP. Resolusi kamera tersebut naik kelas dibandingkan dengan kamera utama Galaxy S22 Ultra yang beresolusi 108MP. Hal ini otomatis membuat Galaxy S23 Ultra menjadi ponsel pertama bikinan Samsung yang dibekali kamera utama 200MP. Dari segi spesifikasi layar, Samsung Galaxy S23 Ultra memusung desain Infinity-O khas Samsung, yang memiliki bezel tipis dan simetris. Layar tersebut menggunakan panel dinamik AMOLED berukuran 6,8 inci, dengan resolusi kuat HD+. Dibekali juga refresh rate tinggi 120Hz, touch sampling rate 240Hz, serta tingkat kecerahan layar mencapai 1750 nits. Di sisi tengah atas layar terdapat sebuah punch hole yang menampung kamera selfie beresolusi 12MP. Resolusi tersebut turun dari Galaxy S22 Ultra yang memiliki kamera selfie beresolusi 40MP. Layar depan dan bagian punggung ponsel flagship ini juga sudah dilengkapi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass Victus 2. Dengan begitu, Samsung Galaxy S23 series otomatis juga menjadi smartphone pertama di dunia yang dilengkapi Gorilla Glass Victus 2. Kaca pelindung Gorilla Glass Victus 2 disebut memiliki daya tahan yang dua kali lebih kuat dibanding kaca pelindung Gorilla Glass Victus pada Galaxy S22 series. Selain lebih kuat, lapisan kaca tersebut juga disebut sebagai produk yang ramah lingkungan. Sebab, bahan dasar pembuatan Gorilla Glass Victus 2 berasal dari 22% hasil daur ulang. Berali ke bagian punggung, Samsung Galaxy S23 Ultra dibekali empat buah kamera belakang. Seperti yang disebutkan di awal, kamera utama Galaxy S23 Ultra memiliki resolusi tinggi di 200MP. Kamera tersebut menggunakan sensor kamera ISOCELL HP 2 yang baru diumumkan Samsung pada pertengahan Januari lalu. Sensor gambar ISOCELL HP 2 ini dibekali beragam teknologi yang memungkinkan pengguna menghasilkan gambar beresolusi besar yang kaya detail. Salah satunya, ISOCELL HP 2 membawa teknologi penggabungan piksel, tetra 2 piksel, yang mampu menggabungkan 16 piksel menjadi satu. Dengan tetra 2 piksel, sensor tersebut akan memungkinkan kamera menawarkan satu sensor piksel berukuran besar, sehingga mampu menangkap lebih banyak cahaya, ketimbang pisel bining 4 piksel menjadi satu. Galaxy S23 Ultra memiliki prograde kamera yang paling mumpuni yang pernah kami punya. Ponsel ini dibekali sensor baru yang mendukung resolusi 200MP yang bisa memotret objek lebih detail, hingga bisa merekam video resolusi 8K di 30fps untuk pertama kalinya, ujar Head of Digital Marketing dan Social Commerce Jelin Wiat, dalam presentasi Galaxy Unpack 2023. Kamera utama 200MP tersebut turut ditemani dengan 3 kamera belakang, yaitu kamera ultra-wide 12MP, kamera telephoto 10MP dengan 3x optical zoom, kamera periskope telephoto 10MP dengan 10x optical zoom. Untuk sektor dapur pacu, Galaxy S23 Ultra ditenagai chipset istimewa dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Embel-embel for Galaxy tersebut merujuk pada chipset terkuat Qualcomm saat ini yang didesain khusus untuk seri Galaxy S23 series, termasuk versi Ultra. Chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini hadir dengan clock speed hingga 3,36 GHz. Angka tersebut lebih tinggi daripada clock speed Snapdragon 8 Gen 2 biasa yang mencapai 3,2 GHz. Khusus untuk Galaxy S23 Ultra, chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy spesial tersebut dipadukan dengan RAM 12GB, serta 3 opsi penyimpanan internal, yakni 256, 512, dan 1TB. Untuk software, Samsung Galaxy S23 Ultra menjalankan sistem operasi Android 13 yang dilapisi antarmuka Samsung paling baru, yakni One UI 5.1. Ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh, lengkap dengan dukungan pengisian cepat 45W. Tak lupa, Galaxy S23 Ultra juga memiliki pena digital, atau stylus S-Pen bawaan. Baik bodi maupun S-Pen Galaxy S23 Ultra sudah tersertifikasi anti-debu dan air dengan rating IP68. Hal ini membuat ponsel ini masih dapat bertahan di dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Galaxy S23 Ultra juga memiliki sistem keamanan, dengan menempatkan sensor pemindai sidik jari di dalam layar. Khusus untuk pasar Indonesia, konsumen bisa memilih 4 warna eksklusif, yaitu red, grafit, sky blue, dan lime. Untuk harganya di Indonesia, Samsung Galaxy S23 Ultra dijual dengan harga mulai Rp19.999.000. Bagi yang berminat, kalian sudah bisa melakukan pre-order mulai hari ini tanggal 2, sampai 3 minggu ke depan pada tanggal 23 Februari tahun 2023 di situs resmi Samsung Indonesia. Ini mungkin akan tersedia di gerai-gerai fisik pada pertengahan Februari nanti. Demikian informasi yang kami sampaikan, semoga bermanfaat ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!